jadi kita bakalan review game baru nih cuy untuk UI awalnya seperti ini nih kalau dari UI nya kayaknya game busnya keren banget makanya gua penasaran uh lumayan ini gamenya tunggu-tunggu nanti kita review ya sabar-sabar bisa di geser-geser juga BTW kalian yang mau gamenya langsung aja cek link di deskripsi tapi sebelum itu tonton dulu sampai selesai cuy karena kalau nggak nonton sampai selesai nanti kalian nggak tahu gameplaynya gimana cuy sebelumnya subscribe dulu channel ini karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali cuy tembusin 400.000 subscriber di tahun ini cuy pokoknya kalian wajib subscribe lah karena dengan subscribe kalian bantu channel ini untuk semakin semangat dan karya BTW ini bisa digeser atau enggak ya bisa digeser tapi kayak minim banget gitu yang kita bisa geser ya tuh ini apa bos apa ini Pirut Studio tapi ini ada bacaan pariwisatanya sih kita bisa ngegeser dikit doang cuy tuh kayak minim banget yang bisa kita eh eh bisa oh dia nya di atas sini gua kira kok ada titiknya dia nya ternyata cuy untuk bumper belakang seperti ini tampilan samping seperti ini nih nih kalau game busnya bagus nih gua suka nih cuma ada setting juga soalnya nih grafik ada high traffic high kok kayak IDBS nih udahan semoga enggak gitu loh kita langsung home kita nggak bisa pilih bus ya enggak enggak oh bisa nih dia di atas cuy untuk ngegeser nyata ada strobo juga ini tuh limited edition loh ini bus apa ini limited edition begini cuy ada strobo-nya ih ada hari hanto dan strobo-nya keren cuy strobo-nya keren cuy nih caranya belinya gimana ya hmm harganya berapa harganya 7000 aduh tapi kita kalau nonton bus bisa dapat gratis eh nonton iklan bisa dapat gratis bus ya tunggu-tung kita coba tonton dulu ya siapa tau bisa dapat nih tunggu kita lihat dulu ada bus apa lagi ada yang uh uh HD loh sumpah keren cuy ini ini bus terakhir ya ada uh HD ada hari hanto ini hari hantonya gua suka nih gua mau coba tes dulu ternyata nggak bisa cuy gua udah coba gitu kan nggak bisa cuy enggak ada nih yang baca nih in a resure you want to few ads to get 500 coin yes kita cuma dapat 500 koin doang gue kira dapat busnya free Oke kita select aja yang ini select nah untuk matnya kayak IDBS nih cuy nah bener loh tapi ini ada penambahan nih ada Banyuwangi Malang Surabaya Jogja Surakarta Semarang ini lumayan luas nih coba kita text Banyuwangi cuy rute kok Bandung Banyuwangi Bandung ya kita play now ini dia untuk Banyuwangi boom ini lumayan keren sih kayaknya eh lumayan bagus cuy tapi ini bus kita kayak tinggi banget nih uh HD atau apa nih untuk gua ada mode foto ada mode foto dong tunggu ada kamera nih ini dia kamera free nya harapan jaya ih tuh lumayan bagus loh ini gamenya bisa foto juga tuh bagus gak sih awannya juga kayaknya enak nih nanti buat kalian yang mau langsung cek aja cuy gua ini lumayan recommended nih ada se wiper wiper berhenti di tengah juga kayak IDBS wiper atas nggak hidup ya wiper atas oke kita matiin Hazard Hazard aman oke band belakang ikut belok nggak ya band belakang nggak ikut belok dashboard ada nggak kamera dashboard eh kamera dashboardnya kayak nggak bus nih kayak lagi bawa ah bawa kita ini cuy oke lampu kok lampunya kok ke atas lampu apa kok ke atas ya masih agak ngebak kayak di bagian lampu-lampuan cuy terus kita disini ya gini lah kalau memang game-game kayak gini nih gua maksudnya kita itu nggak dikasih petunjuk cuy jadi kita kayak dibebasin kita pandai-pandai kita aja lah mau ke arah mana gitu loh tuh gua bingungnya sama game-game kayak gini nih ya gini cuy gua bener-bener harus disuruh feeling gitu loh kemana-mana kita sendirilah yang cari jalannya sendiri gitu cuy ya lumayan susah oke kita belok cuman ini bener-bener di Banyuwangi loh tuh karena pinggirannya langsung laut gitu cuy kayak di Banyuwangi beneran kita dengerin soundnya kita matiin Hazard soundnya keren soundnya enak sih tapi ini bus kita kayak tinggi banget gitu loh kira-kira ini lumayan bagus cuy ini gamenya tuh setirnya agak susah setirnya susah terus ini gua nggak ada mencet maju mundur tapi kita maju mundur terus ada tenolet tele-led-nya lumayan enak oh kepencet-kepencet ya sama kita dengan sendirinya untuk si yang D dan R nya itu loh suka kepencet sendiri gitu nah tapi overall untuk gameplaynya sih bagus ya itu tadi tele-led 1 ya basuri ini tele-led 2 oke ini dia untuk tele-led 2 nya cukup bagus tele-led 3 wow tele-led 3 nya seperti ini cuy tapi tele-led nya kuat banget dan mesinnya agak halus ya tele-led 4 biasa ya oh ini tele-led 4 gue baru denger nih ini dibilang plagiat di DBS ya enggak juga mapnya kayak baru gitu loh tele-led 4 nya cuy lumayan keren tele-led 4 gue baru pertama denger soalnya 5 oke ini story dari mangananas sorry enggak panas oke tele-led 5 ya aduh coba kita tes tele-led 6 sumpah tele-led 5 ya ini loh daging anjing dengan sayur kol itu ya abang belum pernah kesana wih dih wah keren dan tele-led 6 nya sayur kol sih ini enak sih gennya wow tele-led nya baru semua nih aduh nah itu yang kenal sekarang tele-led terakhir oh ini yang biasa ini tele-led terakhir memang nah untuk ponnya juga 3D ya jadi bagus nanti yang mau gamenya langsung cek aja linknya di deskripsi juga buatin nanti buat kalian yang memang mau dan suka sama gamenya langsung download sekarang juga thank you semangat sampai selesai dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati